Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Takjil Fikom UP Talsiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Talsiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Talsiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Membahas tentang benefit di bulan Ramadan sangat besar sekali Kita tahu Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun 2024 ini Yang mana kita tahu semua di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan penuh hikmah Baru masuk bulan Ramadan saja, baru bulannya saja, belum amalannya Itu banyak banget rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Termasuk pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu Artinya apa? Artinya Allah mengobrol pahala untuk kita Allah mengampuni dosa-dosa untuk kita Walaupun itu hukumnya wajib Kalau di kuliah nih, Devina Kalau di kuliah yang wajib kan istilahnya yaudah wajib Jadi harus datang Yang dapat nilai A itu adalah istilahnya sunnahnya Contoh ketika Devina nih menjawab suatu pertanyaan Atau bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh dosen Itu akan diberi A Tapi Allah tidak Allah ketika memberikan wajib Itu pun juga Allah memberikan reward yang luar biasa Selain Ramadan wajib Ramadan juga diberikan oleh Allah reward yang luar biasa Bahkan diobrol Coba kalau kita di bulan puasa Seperti halnya ada mall yang obrol barangnya gratis Kira-kira Devina suka gak? Atau mau gak ngambil? Mau pasti Nah pastinya harusnya mau Bagi orang yang beriman Seharusnya mau tuh Ketika Allah mengobrol pahala-pahala Yang ada di dalam bulan Ramadan Dan pahala itu hanya ada di bulan Ramadan saja Gitu Bahkan di dalam hadis Bukhari Dikatakan Nabiul Sabda Man soma Ramadan Imanan wakti saban Gufirullahumatakoddamamindambih Jadi Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan Dengan iman dan mencari pahala Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Dosa-dosa yang terdahulu Tidak ada orang yang tidak punya dosa Bahkan dikatakan lagi Setiap anak Adam itu pasti punya dosa Pasti punya salah Bahkan umpama ketika Kesalahan kita tidak ditutupi oleh Allah Maka seakan-akan semua orang akan meludahi kita Terus apalagi yang kita sombongkan gitu ya Bahkan Kita saja berjalan kemana-mana Bawa kejelekan Mohon maaf Ketika kita berjalan Di perut kita ada kotoran Ya enggak Ketika kita batuk Apalagi pas Corona kemarin Pergi semua dari kita Ya kan menjauhi kita Jadi semuanya itu Istilahnya tidak ada yang bisa kita sombongkan Di dalam diri kita Nah Waktunya di bulan puasa inilah Untuk minta maaf Itu benefit yang pertama Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu Luar biasa enggak Semua loh Iya Itu kan Kemudian Selain itu juga lipatan pahala Kulu amali ibni Adam Yudhu afulahu Jadi setiap amalannya anak Adam Itu dilipat gandakan Semuanya Bahkan di luar bulan Ramadan juga dilipatkan Yang mana Al-Khasanatu Satu kebaikan Bi Ashri Amfaliha Dengan sepuluh kebaikan Kurang baik apa Allah Iya kan Satu kebaikan Oleh Allah dihitung Sama dengan kita mengerjakan sepuluh kali Coba Kalau di Di kampus nih Dosen Devina Coba kamu Kasih pertanyaan Satu Kamu nilainya langsung tak kasih seratus Senang enggak Senang enggak Padahal cuma jawab satu Iya Pas UAS nih UTS atau Ujian akhir semester gitu ya Yaudah kamu cuma ngerjain satu doang deh Ada sepuluh soal Kamu kalau ngerjain satu aja Dapet nilai sepuluh Udah enggak usah ngerjain sepuluh Tapi nilainmu sempurna Nah itu Allah Selain itu Tidak hanya sepuluh kali lipat Ila sabi ini Ati zikfin Sampai tujuh ratus kali lipat Tuh luar biasa Namun di dalam hadis kudesi Diterangkan Kalau Allah subhanah Ila saum Kecuali puasa Karena Fa'innahuli Karena puasa Itu untukku Wa'ana ajizibihi Dan aku sendiri Allah bilang seperti itu Yang akan membalasnya Jadi Saking besarnya Pahala puasa Saking Mulianya Pahala puasa Maka yang hanya bisa Atau yang mampu Memberikan Pahala di bulan puasa Hanya Allah Tuh luar biasa Bahkan Sampai Tidur saja Itu dihitung Pahala Tapi bukan berarti Terus kita Dalam bulan puasa Tidur terus Bukan Contoh nih Seperti saya dulu Waktu jadi anak kosan Gitu ya Tidur Habis sahur tidur Habis subuh tidur lagi Sampai maghrib Gitu kan Karena gak ada yang bangunin Iya Kalau bisa bangun Sampai maghrib Kalau kesekip sampai Tabbir Kesekip satu bulan Jadi Di dalam bulan puasa ini Jangan kita sia-siakan Jangan kita Istilahnya Mengabaikan Pahala-pahala yang ada Kita gunakan Atau kita ambil Pahala-pahala yang diberikan Oleh Allah Kesempatan-kesempatan Yang diberikan oleh Allah Mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosa kita Dan melipatkan Pahala kita Dan nanti di surga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Yunus Atas materinya Nah semoga Materi yang disampaikan oleh Mas Yunus Bisa dapat diambil hikmah Dan manfaatnya Oleh teman-teman yang nonton di rumah Jadi kan tadi Mas Yunus Menjelaskan tentang benefit Di bulan Ramadan Jadi banyak banget benefit Yang dapat diambil Di bulan Ramadan Jadi kan bulan Ramadan itu Bulan penuh pengampunan ya Jadi kita tuh harus Meminta ampun kepada Allah Manfaatkan bulan Ramadan Yang baik ya Mas Yunus ya Nah terima kasih teman-teman Yang sudah Mendengarkan materi sampai akhir Kita masuk ke sesi Saum Followers tanya Ustadz menjawab Mas Yunus Jadi ada beberapa pertanyaan Dari followers-followers kita Ya dari Instagram VIK TV UP Jadi aku bacain aja Di pertanyaan yang pertama itu Apakah ada manfaat Atau benefit keberkahan Yang dapat dirasakan Oleh masyarakat Selama bulan Ramadan Alhamdulillah selamat bulan Ramadan Bahkan tidak hanya di bulan Ramadan Tahun 2024 ini Bahkan sebelumnya juga Bahwa banyak sekali manfaat Yang dirasakan oleh masyarakat Yang pertama ketika bulan puasa Dari segi kesehatan bisa Menyembuhkan berbagai macam penyakit Seperti halnya di dalam keluarga saya Ini Bapak saya ya Itu sakit mah Namun ketika bulan puasa Mahnya sembuh Padahal gak sarapan Gak makan siang Tapi gak sakit mah Malah sembuh Iya betul Alhamdulillah Itu salah satu hikmahnya Dari segi kesehatan Kemudian dari segi ekonomi Itu juga luar biasa Yang mana biasanya di sebelah rumah Sepi kalau sore Sekarang Rame banget Banyak orang jualan takjil Dan Alhamdulillah Hampir semuanya laku Luar biasa Ini adalah hikmah Di dalam bulan puasa Karena Memang ketika Manusia mendekatkan diri kepada Allah Maka apapun yang diminta Akan dikasih Seperti hanya ketika berdagang Berdagang ibadah Puasa ibadah Itu Luar biasa gak Ya dan masih banyak lagi Keutamaan-keutamaan Keutamaan di bulan puasa Nah jadi kita ya teman-teman Manfaat dan Benefit dari Keberkahan bulan Ramadan Yang dapat dirasakan oleh masyarakat Lanjut ke pertanyaan kedua ya mas Jadi pertanyaannya itu Nikmat apa yang diharapkan oleh Orang yang berpuasa Di dalam orang yang berpuasa Itu ada dua kenikmatan Yang diharapkan olehnya Yaitu Nabi bersabda di dalam Hadis Bukhari Atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Yaitu Lisoimi Farhatan Bagi Orang yang berpuasa Itu ada dua kenikmatan Yang pertama Farhatun Ila Inda fiturotihi Ketika Dia berbuka Bukan karena Ketika berbuka Bisa menikmati Takjil Bisa Makan gorengan Karena seharian sudah Menahan lapar Menahan haus Tidak Tapi Karena dia telah Melaksanakan puasa Di hari itu Dan dia Yakin bahwa Insyaallah Allah akan memberikan Pahala di hari itu Dan yang kedua Adalah Farhatun Inda Liko'iropihi Yang kedua Adalah Kenikmatan Yang diharapkan oleh Orang yang berpuasa Yaitu Bertemu dengan Allah Bertemu dengan Tuhannya Itu adalah Kenikmatan yang Paling mulia Yang hanya bisa Dijumpai oleh Ahli-Ahli surga Seperti itu Baik Terima kasih Mas Yunus Nah jadi Nikmat yang diharapkan oleh Orang yang berpuasa Itu ada Dua kenikmatan Ada dua kenikmatan Teman-teman Yang pertama itu Kenikmatan ketika Dia berbuka Nah yang kedua Ada kenikmatan Bertemu dengan Allah Atau bertemu dengan Tuhan Nah terima kasih Mas Yunus Atas materi Yang sudah disampaikan Semoga materi Yang Mas Yunus Sampaikan Bisa dapat Diambil hikmah Dan manfaatnya Oleh teman-teman Yang nonton di rumah Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Takjil V.com.up Sampai habis Semoga Puasa teman-teman Di rumah Masih lancar Sampai berbuka Sedikit lagi Kita berbuka ya Teman-teman ya Nah terima kasih Sudah nonton Sampai akhir Jangan lupa Terus saksikan Takjil V.com.up Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Setiap jam 17.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di channel Youtube Laboratorium Komunikasi TV UP Dan jangan lupa Terus Support kita Dengan cara Subscribe channel Youtube kita ya Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Yunus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax